Halo guys, balik lagi bersama Roy Jadi hari ini kita akan membuat video untuk review rumah lagi guys Cuma ini agak berbeda Hari ini kita lagi di area Gading Serpong Jadi bukan di area Bogor Karena ini ada satu perumahan yang cukup booming Namanya Park Serping guys Disini kita akan sedikit mereview beberapa rumah Nah ini tuh ada yang dari yang paling kecil Sedang sampai yang cukup besar Besarnya sih gak besar-besar banget Hanya saja ini Ini kita sebutnya cendana living Kalau yang ini kita sebutnya XYZ living Nah video kali ini kita akan membahas yang XYZ living dulu Harganya yang bikin booming Harganya itu mulai dari 300 jutaan guys Mantap kali Lokasinya itu persis di belakang Cuma Raycon Serpong Nah ini ada 3 unit XYZ Nah hari ini kita akan mereview yang Z dulu guys Z ini yang starting harganya dari 300 jutaan Karena ini tipenya agak kecil Jadi kita bikin satu video ini Langsung 2 unit guys Nah ini jangan salah Ini itu 2 unit Bukan 1 unit ya Ini yang sebelah kanan Sebelah kiri Nah ini kita sebutnya Z2 Dan ini Z3 Kita starting dari Z2 Kalau Z2 itu Ini untuk keterangannya Dia ada 1 bedroom 1,5 bedroom Buat kamar mandi Luas tanahnya 50,35 m Luas bangunan 32,3 m Ukurannya itu 5,3 x 9,5 m Ini kita sebutnya Z2 Z2 ini seperti ini Minimalis Ada 1 carport Gak ada garasi Dan ini tipe yang hook Tipe yang hook Seperti ini Cuma 300 juta itu Harganya Harga Badan ya guys Kalau hook seperti biasa Pasti ada Kelebihan Harga Nah sekarang kita coba lihat ke dalam Di dalam ini kita langsung Ketemu carport Sama welcoming area Dan beberapa taman Tapi tambahan Ini tamannya Taman Tambahannya guys Jadi kalau kalian Lihat ini Bener-bener carport aja Tamannya itu Kalian harus tambahin sendiri Nah di depan Kita langsung Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Unik banget sih ini Kecil tapi oke lah Ada 3 laci Ada 3 kabinet Disitu buat Pajangan Ada CCTV Kulkas Sama Kitchen Buat Masak Nah sekarang kita coba Lihat ke atas Nah ini tangganya Muat satu orang guys Ini kayaknya Paling satu meter Kurang ya Nah kita Ketika kita naik Ini ada kaca Tapi hasilnya Andansi cuma Hanya tembok aja Tapi menarik banget Kalau kalian itu Langsung Pasang aja kaca Biar keliatan agak besar guys Nah di atas ini Kita langsung ketemu tangga Eh sorry Langsung ketemu Kamu mandi Ini memang ambil gambarnya Agak susah Karena Ya ginilah posisinya Bener-bener kecil guys Nah naik Disini langsung void Voidnya itu tinggi Ini karena ini 5 meter Dan ini jendela yang tadi Dari depan guys Ini buat cahaya Yang masuk ke dalam rumah Ini void kita bisa lihat ke bawah Seperti ini Asik ya Nah setelah itu Si bedroom Karena ini hook sekali lagi Ini ada perjendela Jadi memang tipe hook tuh Gak ada yang ngalahin ya Tapi Yaitu budgetnya agak Lebih besar Nah uniknya disini Lemarinya cukup Gak cukup sih Harusnya Kalian harus bener-bener Pinter Cari furniture Karena ini kameranya Ya terbatas Untuk Spacenya Nah ini aja Dibikinnya Di atas Kasur Nah disini ada Panjang-panjangan Oh iya Ini unik Kalian kalau mau bikin panjangan Kalau bisa Belakangnya itu kaca Karena kalian bisa lihat Belakangnya si pajangan kalian Jadi bener-bener Si Mainan ini Kita bisa lihat dari depan Dan belakang Gini Gitu Kita bisa lihat belakangnya Karena ini kan yang dicari Menikmati Suasana Si pajangan Nah ini kamer mandinya Jadi dari kasur Kalian bisa langsung ke toilet Ini ada waste table Sama kaca Sama ini Showernya Ya harus diakalin lah ya Walaupun ini kecil Tapi pasti bisa Yang penting punya rumah Di area gerding serpong Cuma budget 200-300 jutaan aja guys Seperti ini Oke Dan ini untuk yang Z3 Nah Tampaknya hanya Segini nih guys Kotak begini aja Nah ini genteng Disini mati Jadi di lantai 2 ini Ada Kaca Ini buat cahaya ke dalam Nah di lantai 1 nya Ini ada pintu sama kaca Di depan ada karpot Cukup untuk satu mobil Nah kalau yang Z3 ini Seperti ini guys Keterangannya Z3 3,3 x 11,5 meter Luas tanahnya 37,95 Dan luas bangunannya 35,6 1 bedroom juga Sama kamar mandinya Satu setengah bed Satu setengah itu Karena di bawah Kayak buat powder room Sama di atas Buat kamar mandinya Yang ada Buat mandinya Nah sekarang kita coba Masuk ke dalam Kedalam itu Kita bisa lihat Di depan langsung Ketemu welcoming area Sedikit Gue berdiri ada Di karpot Nah ini jendela Yang langsung keluar Coba kita masuk Pintunya Standard ya guys Jadi kayu Kuncinya Masih kunci manual Nah ketika masuk Kita langsung Disambut Sama Living room Sama di atas ini Buat bedroom Masuk Langsung Ketemu living room Ini cukup high ceiling guys 4 meter Eh sorry 5 meter Nah disini kalian bisa Buat taruh sofa Meja kecil buat makan Disitu kayak ada kitchen sedikit Disana ada yang mau mandi Nah ini interior ya guys Aslinya ini gak ada Paling adanya nanti tangga aja Tangga buat ke kamar Cuma kamarnya gak ada pintu Jadi bolong gitu aja Ini tuh Buat gantiin apartemen Daripada apartemen Mending kalian bisa beli Si rumah ini Ini ada TV Nah kelebihan yang Z3 Itu dia ada taman Dari sini belakang Ini kamar mandinya Jadi hanya untuk toilet aja Buat tamu Ke belakangnya Langsung ketemu Si Taman belakang Tamannya juga Cukup unik ya Nah ini lahan terbuka Kalian bisa taruh Pohon-pohon disini Yang memang gak tau luas Tapi oke lah guys Buat kalian yang daripada Beli apartemen Mending beli rumah Jadi langsung Dapet sertifikat Gitu Nah sekarang coba kita Masuk ke Kamarnya Nah ini tampak Dari si kitchen Seperti ini aja guys Nah sekarang kita coba naik ke Lantai 2 Bukan Lantai 2 ya Kita ke kamar Tangganya Cukup Buat Orang dewasa masuk Kita coba naik Nah ketika kita naik Ini ada kaca Tapi hasilnya gak ada Udah langsung Ketemu Bedroom Seperti ini Nah disamping Ini kayak ada void gitu Voidnya buat lihat ke bawah Nah ini kaca yang tadi Kita lihat dari depan guys Dan disini Ketemu bedroom Sama si Kamar mandi Nah ini closet Sama shower Seperti ini Nah dari si bedroom Kita bisa lihat ke taman guys Jadi si tamannya Void langsung ke bawah Gitu ya Jadi cukup simpel Untuk rumah si 300 juta ini Tapi ya oke lah Daripada kalian beli Rumah subsidi Yang lokasinya Di ujung burungnya guys Mending kalian beli ini aja Karena lokasinya itu Bener-bener di belakang Sumarekonserpong Kalian mau kemana-mana Gampang Jadi anggap aja Ini rumah cuma buat Tempat tidur aja guys Nah jadi Buat kalian yang Tertarik sama rumah ini Yang Terutama yang Tipe Z ya Yang X sama Y Kita akan review Di video yang Berikutnya Kalau kalian mau Kalian bisa langsung Kontak gue Di Yang sudah gue cantumin Di video ini 0811-900-8987 Ini kondisinya Perumahan ini Sudah launching Jadi kalau kalian Mau ambil unitnya Bisa langsung bookin guys Cuma kita harus Lihat Masih ada Level apa enggak Oke gitu aja Video kali ini Mohon di Subscribe Like and Comment Dan share ke teman-teman Kalian yang lagi Cari rumah Dimanapun itu Yang penting Masih harga Jaboditabik Jakarta Bogor Depok Tanggrang Cibubur Kalian kabarin gue ajar Gue bisa cari inti Berumah yang Kalian pasti cocok Terima kasih See you Bye